Media Vietnam takjub ranking Timnas Indonesia meroket usai 2 kali tumbangkan Kura Sao Sebelum lanjut menonton, mohon dukungannya untuk channel ini, agar bisa berkembang lebih baik, semoga kondisi kita semua dan keluarga selalu baik-baik saja, amin Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia menggelar 2 kali uji coba kontra Timnas Kura Sao di FIFA Mart Day September tahun 2022 Sebelum pertemuan di Stadion Pakansari, Bogor, skuad Garuda lebih dulu berjumpa Kura Sao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada Sabtu 24 September tahun 2022 Di pertemuan pertama Timnas Indonesia menang dengan skor 3-2 Ketika itu, Timnas Indonesia sempat tertinggal 1 gol dari Kura Sao Akan tetapi, skuad Garuda sanggup mengembalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat Mark Lok 18 dan Pahudin Arianto 22 Kura Sao sempat menyamakan kedudukan lewat Juninho Bacuna 25 Namun, Timnas Indonesia memastikan kemenangan 3-2 lewat sepakan backheel Dimas Derajat pada menit 56 Kemenangan itu membuat skuad Garuda Tian percaya diri bersuah Kura Sao di pertemuan keduanya Benar saja, skuad Asuhan Sinta Eyong berhasil menang 2-1 atas Kura Sao Kali ini Dimas Derajat 3 dan Dendi Sulistiawan 87 berhasil mencetak gol bagi Timnas Indonesia Sedangkan gol balasan Kura Sao diciptakan Jeremy Antoni Se pada menit ke-47 Bahkan, di laga tersebut Kura Sao sampai dibuat frustrasi Juninho Bacuna diganjar kartu merah pada menit ke-80 usai melakukan pelanggaran Keberhasilan Timnas Indonesia menang 2 kali di FIFA Mat Day September ini membuat posisi mereka terdongkrak di ranking FIFA Elkan Bagot dan kolega berhak mendapatkan tambahan total 14,71 poin di ranking FIFA, menjadi 1.033,90 poin Alhasil, posisi Timnas Indonesia saat ini melesat dari urutan 155 ke 152 Catatan impresif itu mengundang decak kagum media Vietnam Getao 247 sampai memuat judul heboh di artikelnya Membangun kembali kegemparan, Indonesia naik posisi di ranking FIFA dengan cepat Tulis The Tao, dilansir Rabu 28 September 2022 Meski dapat pujian dari media Vietnam, Timnas Indonesia tak boleh cepat berpuas diri Armada Sinta Eyong bakal disibukkan dengan sejumlah agenda kompetisi di depan mata Sebatas informasi, Timnas Indonesia bakal mentas di Piala AFF 2022 Thailand pada tanggal 20 Desember hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 Kemudian, Piala Asia 2023, yang menurut jadwal berlangsung pada tanggal 16 Juni sampai tanggal 16 Juli tahun 2023 Terima kasih telah menonton sampai selesai Jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe Jumpa lagi di konten selanjutnya Bravo Timnas Indonesia, Jayalah Garuda